Saudara ku yang merasakan kepahagianmu karena cinta Allah sedang mengadil dalam jiwa anda Saudara ku yang sedang merasakan indahnya hidup ini Karena cinta Allah yang sedang mengadil dalam rungga dan lakita ini Dalam korpor kita, apa artinya hidup tanpa cinta? Apa artinya hidup mewah, bergelimang harta, makan tahta, bila tidak ada cinta di sana? Tapi jangan salah, menampatkan cinta Tapi jangan tertipu dalam memberikan cinta kepada siapa Dengar kuntian sya'idun syafi'i berikut ini Hukbul ilah mencintai Allah Andai kata kecintaan anda kepada Allah itu jujur Tentu anda akan taat kepadanya Sesungguhnya, orang akan selalu taat kepada siapa Siapa saja yang dicintai Terjawab saudara ku yang sedang merasakan indahnya ketaatan kepada Allah? Kenapa kita tidak merasakan nikmatnya memperdebanyak amal soleh? Kenapa kita tidak merasakan kenikmatan ketika kita bersunakuh, zakat, mendekati fakir miskin, menyantuni siatimu? Kenapa kita tidak merasakan manisnya lantunan ribuan zikir yang kita ucapkan? Di situ karena tidak ada penyedapan rasa Di situ tidak ada yang menjadikan nikmatnya semua itu Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu saudara ku Ketika pada puasa ini kita menjauhkan materi dari atur kita Menjauhkan materi dari raka kita Saatnya sekarang ini Kita semakin gampang mendekat dengan Allah Semakin gampang menemukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata yang syafi'i rahimah? Fikulli yaumin Yabtadika bini'mah Min huwa anta disyukri Dhaqa mujir Kenikmatan yang diberikan Allah setiap hari Haruslah disyukuri Dengan selalu menemudahkan diri Penuh cinta Nikmat karena cinta Indah karena cinta Tapi sayang Kenapa kita suka Kenapa kita terjebak cinta kepada sesuatu Yang jauh di bawah Allah Jauh sangat rendah kepada Allah Daripada Allah Astagfirullah Kita salah mengarahkan cinta Ketika menggambarkan hakikat orang mu'min yang sebenarnya Bisa kita buka nama Wal mu'minimu asyadduhuban billah Orang-orang mu'min itu sangat berat cintanya kepada Allah Astagfirullah Salah satu kriteria khusus dari orang mu'min yang baik adalah Cintanya sangat berat kepada Allah Asyadduhuban Jujur saudara Siapa yang paling anda cintai Siapa Apakah Allah Kalau iya Tidak perlu bersyukur dan berangkat Kalau tidak Berbahaya saudara Karena diantara cinta Petaka adalah Cinta yang diarahkan kepada selain Allah Mendebani cinta kepada Allah Jangan terjebak dalam cinta petaka Ketika kita tidak mencintai Allah Tapi lebih mencintai selain Allah Astagfirullah Semoga pada saat ini Cintanya kepada Allah Semakin tumbuh sebur Makmur Memakmurkan jiwa dalam kita Amin Selamat berbuka Terima kasih Terima kasih